Kegiatan sinergitas Poshyandu dilaksanakan di ruang pertemuan Kelurahan Nanggeleng. Dihadiri Ketua TPPKK Kota Sukabumi, Ibu Fitri Hayati Fahmi, Ketua TPPKK Kejematan dan Kelurahan, dan Remaja Poshyandu. Fitri berpesan Kementerian Kesehatan sangat mendukung pengembangan dan pemberdayaan orang muda melalui Poshyandu Remaja yang tujuannya sebagai screening kesehatan dan menjadi media edukasi. Untuk itu, Puskesmas mewajibkan membina satu Poshyandu Remaja memberikan pelayanan konseling. Menurut Lurahan Nanggeleng, Mulyono, di wilayahnya memiliki 13 Poshyandu Remaja yang tersebar di beberapa RW. Aktivitasnya juga sama dengan Poshyandu lainnya, yakni melakukan kegiatan pengecekan kesehatan dan konseling. Hanya saja, Poshyandu Remaja lebih mengedapankan konseling kesehatan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya terima kasih kepada Ibu Wali Kota. Kebetulan kami diundang, alhamdulillah beliau datang di acara segeritas kader PKK, kader Poshyandu, kader Poshyandu. Kami sangat antusias, kedatangan Ibu TPP Kota, masuk Ibu Wali Kota, Sukabumi, mengucapkan terima kasih. Apa, antusias kami dengan sangat bahagia untuk kader Poshyandu Remaja. Kebetulan kami di Nanggeleng ini ada 13 kader Poshyandu Remaja ya, untuk wilayah Kelurahan Nanggeleng. Sedangkan untuk musuh dan tujuan kegiatannya apa sih, Pak? Kegiatannya untuk meningkatkan, menjaga lingkungan kesehatan, baik itu dari Poshyandu Remaja itu, terditu sendiri, untuk meningkatkan ilmu kesehatan, meningkatkan segeritas. Kesehatan kami juga, Poshyandu Remaja selalu aktif gitu kan, dengan kadernya, selalu berkolaborasi antara Kelurahan, antara TPPKK Kelurahan, dan kader Poshyandu. Sementara itu, kasus tanting di Kelurahan Nanggeleng cukup tinggi di atas 100 anak. Namun dari hasil pendataan, kasus tanting kebanyakan dari warga pendatang. Pihak Kelurahan juga sudah berkoordinasi dengan Puskesmas untuk penanganannya. Dari Sukabumi, Tim MGS TV, melaporkan.